sekarang kita masukkan ke dalam sini teman teman nah ini sudah terpotong teman teman ya nah seperti ini teman teman halo teman teman berjumpa lagi di duan kreatif teman teman disini saya akan memperlihatkan ini adalah alat pemotong botol kaca yang baru saya buat teman teman ya jadi untuk hasilnya lumayan bagus seperti ini bisa memotong botol kaca dengan efisien tidak terlalu ribet nah untuk bahan ini saya buat seperti ini teman teman jadi disini ada pengatur untuk dimer bisa teman teman beli di toko online atau di toko listrik banyak teman teman yang jual ya ini dimer AC nah selanjutnya yang ini teman teman ya ini bisa untuk mengatur panjang pendek botolnya nah seperti ini teman teman ya ini bisa kita atur ini untuk panjang pendeknya nah seperti ini sesuai dengan keinginan panjangnya seberapa nah seperti ini kemudian teman teman nah disini teman teman ya ada ada kawat ini namanya kawat nikelin teman teman ya nah bisa teman teman beli di toko online banyak saja teman teman yang jual nah selanjutnya itu ini saya memakai untuk bekas dari kompor listrik teman teman jadi ada kawat nikelinnya saya potong ini untuk wattnya ini lumayan sih teman teman itu sekitar 300 watt kalau untuk dinyalakan nah yang penting kita menggunakan dimer nya ini ini digunakan untuk pengatur supaya kawat nikelinnya ini tidak terlalu besar sekali untuk arusnya jadi yang penting sampai membaras saja teman teman jadi itu sudah cukup untuk memotong botol kaca nah teman teman ya nah kalau untuk dimer nya ini disini itu ada untuk masuk sama untuk keluar teman teman ya jadi dari jack ke listrik ini buat saja jack dari listrik teman teman ya nah yang satunya ini kabelnya ini ini masuk ke yang in teman teman ya nah kemudian yang satunya ini masuk ke untuk yang kawat nikelinnya yang ini nah kemudian yang out nya ini teman teman ini dari sebelahnya ini ini masuk ke sebelah kesini ya teman teman ya nah yang ini jadi satu kabel dari colokan ini masuk ke input dimer keluarnya kesini ya teman teman ya nah kemudian yang satunya ini ini langsung dari kabel dari colokan ini teman teman yang satunya ini langsung kesini teman teman ya nah jadi ketika kita ini kita nyalakan untuk dimer nya ini untuk pengaturnya ya nah ini akan membuat kawat nikelin yang ini 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 akan menyala teman teman ya jadi membara nah jadi membaranya ini itu digunakan untuk mengganti untuk memanaskan botol ini teman teman ya apabila ini terlalu tebal teman teman botolnya itu kita harus menggunakan media air jadi kita celupkan ke dalam air teman teman ya untuk botol supaya dia bisa terputus tapi kalau ini tipis teman teman itu tidak memerlukan air bisa langsung putus teman teman nah jadi untuk menempatkan kawat kawat ini ya teman teman ya nah disini karena ini nanti berbijar ya jadi disini kita buat untuk ini teman teman ya ini pakai aluminium dibawahnya ini jadi kita pakukan ke ini ya ke papan nah sebelum sebelum itu disini nih kita buat pakai semen teman teman ya jadi pakai semen ini supaya dia tidak mengantarkan panas ke sini nanti ini gosong jadi ini pakai semen ya kita masukkan semen setelah kita aduk aduk semennya baru kita ratakan disini teman teman nah kemudian kita buat celah disini ya sebelum kering semennya itu dibuat celah untuk memasukkan kawatnya seperti ini nah jadi kalau sudah buat kita buat baru kita baut disini teman teman ya baut ujungnya baut ujungnya disini untuk menempatkan ujung kawat nikelinnya ini sama kabel ke listriknya ini teman teman nah itu cara membuatnya teman teman ya sebelum lanjut ke video klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya oke oke teman teman kita akan memotong botol kaca ini ya teman teman ya nah jadi untuk memotong botol kacanya kita nyalakan dulu untuk alatnya ini teman teman ya kita nyalakan disini teman teman oke kita colokkan untuk ini ya nah sekarang untuk dimanis sudah nyala teman teman ya nah ini untuk kita ngatur untuk supaya ini berpijar ya teman teman ya gak naik ini kita putar teman teman ya putar nah ini kita putar kita lihat untuk ini ini bisa membara teman teman nah membara ini kita atur ya seperti ini ya cukup seperti ini nah sekarang kita putar untuk botolnya jangan sampai kita menyentuh dari yang membara itu teman teman ya nah kita putar seperti ini teman teman sampai dia agak panas kalau sudah terasa cukup panas teman teman ya sekarang kita masukkan ke dalam sini teman teman nah ini sudah terpotong teman teman ya nah seperti ini teman teman tinggal kita menghaluskan saja ini untuk botol kacanya ini nanti ini sudah bisa kita gunakan teman teman nah seperti ini sangat efektif dan mudah teman teman ya nah teman teman selanjutnya kita untuk meratakan tepi tepinya ini supaya tidak tajam ya teman teman ya kita kasih di air sedikit disini ada ampas teman teman jadi kita ampas saja teman teman seperti ini nah ujung ujungnya juga ya di samping samping ini kita ampas dikasih air sedikit teman teman seperti ini nah seperti ini ini sudah sudah tidak tajam lagi teman teman kemudian bagian dalamnya lagi ini tidak kita haluskan juga nah jadi sudah tidak tajam ya ini sudah bisa kita pakai kita jelupkan di air bersihkan nah seperti ini teman teman jadi untuk ini sudah aman untuk kita pakai jadi sudah rata tidak tajam lagi teman teman ya nah seperti itu jadi ini sudah siap kalau kita mau gunakan untuk minum teman teman atau digunakan untuk keperluan lain jadi setelah kita potong kacanya kemudian kita haruskan memakai amplas tadi teman teman jadi untuk tepi tepinya ini ini sudah tidak tajam lagi jadi sudah bisa kita gunakan mungkin bisa digunakan untuk gelas atau digunakan untuk pot ya teman teman nah seperti itu ini sudah aman jadi tidak tajam lagi teman teman ya nah seperti itu teman teman cara memotong kaca dengan mudah menggunakan alat yang seperti saya buat semoga informasi ini bermanfaat buat teman teman yang mau mencobanya oke terima kasih selamat menikmati